Seperti yang kita tahu, sampai sekarang pasaran Indonesia dikuasai oleh brand asing Mulai dari otomotif, bahkan smartphone-nya juga Sang tuan rumah pun gak mau kalah saing nih sama brand smartphone pendatang Meskipun lebih sering produksi di segmen entry level Tapi seenggaknya brand lokal berani buat mencoba Penasaran apa aja HP-nya? Berikut 5 HP asli Indonesia terbaik rilisan 2020 Yang mungkin salah satunya bisa kalian jadikan referensi di 2021 Tonton video ini sampai kelar setelah yang lewat ini Di nomor 5 ada Advan G5 Elite Menyoal layar, HP yang punya OS Android 10 ini udah dibekali dengan layar berjenis IPS dengan bentang 6,1 inci Menyorot sektor fotografi, dia cuma punya kamera utama dengan resolusi 5MP yang dipadukan dengan kamera selfie 2MP Untuk prosesornya, HP yang pakai GPU Mali-T820 ini diotaki SoC Unisoc SC9832E Dengan fitur dan spesifikasi entry level yang ditawarkannya ini Advan membandrolnya dengan harga 1 jutaan aja Untuk varian 3x16GB Lumayan nih bu, beliin aja bu anaknya nih HP-HP ginian buat nonton Marsy and the Bear Upin Ipin juga bisa Oh my god Terima kasih telah menonton Di rilis November 2020 lalu HP terbaru dari Evercoast ini telah menawarkan beberapa fitur yang menarik di kelasnya Seperti tersematnya layar IPS 6,6 inci yang punya resolusi Super HD Plus Kalau soal dapur pacu, dia punya SoC Unisoc SC9863A Lengkap dengan RAM 4GB dan memori internal 32GB Buat menyempurnakan performanya, sang vendor udah membenamkan kapasitas 4500mAh Dengan menjalankan sistem operasi Android 10 HP yang punya kamera utama 13MP ini Bisa kalian tebus lewat link yang udah saya sediakan di deskripsi Terima kasih telah menonton! Advan G9 datang dengan mengusung tagline 4K Power Gaming Loh, 4K kok gaming? Maksudnya gimana tuh? Oh, ternyata nama 4K ini bukan berarti bisa merekam video beresolusi 4K Tapi menyimbolkan 4 buah kamera di bodi belakangnya Kamera utamanya sendiri, dia punya resolusi 13MP Nah, sekarang kita beralih ke sektor dayanya HP yang punya layar IPS 6,6 inci ini Dilengkapi dengan baterai yang lebih besar yaitu 5200mAh Tapi sayangnya, produsen belum memberikan teknologi fast charging Udah pasti dong, pengisian daya bakal jauh lebih lama Apalagi dia masih pake micro USB, belum yang type C Buat anaknya yang masih belajar online di rumah Ini recommended banget nih bu Dibeliin aja bu anaknya yang ini nih Sayang anak, sayang anak Terima kasih sudah menonton! Sebagai penerus Mito Z1, seri Z2 ini telah mengupgrade beberapa fitur yang disematkannya HP yang punya layar IPS 5,5 inci ini Telah menawarkan kamera utama beresolusi 13MP Lengkap dengan lensa VGA Lensa 13MP-nya itu udah dilengkapi fitur autofocus serta flashlight Nah, buat bapak-bapak nih yang suka nyari kunci kalo hilang di kolong Ini bisa nih pak, pake senter ini nih Ada senternya pak Buat ngeronda juga bisa Nah, kalo soal dapur pacunya Kalian kayaknya gak usah berharap banyak ya HP dengan daya 3500mAh ini Dibekali dengan chipset Unishock SC9863A Dan masih menjalankan sistem operasi Android 8 Oreo Kalau kalian tertarik dengan HP ini Langsung kepoin aja link pembeliannya yang ada di deskripsi bawah Setelah berhasil membuatnya Meluncurkan Advan G9 Baru-baru ini Advan juga telah menghadirkan versi Pro-nya Yang diberi nama Advan G9 Pro HP ini dirancang dengan kapasitas RAM yang lebih besar dibanding pendahulunya Dia udah dibekali RAM 6GB Soal prosesor HP yang punya kamera utama 16MP ini Telah ditenagai dengan Unishock SC9863 Yang ditopang dengan baterai bongsor berkapasitas 5200mAh Baterainya ini diklaim Mampu bertahan selama 300 jam mode standby Atau 7 jam buat streaming video Klik link pembelian di deskripsi bawah Kalau kalian tertarik sama Advan G9 Pro Klik link pembelian di deskripsi bawah itu dia dari lima HP tadi kira-kira kalian tertarik sama yang mana kalau udah tentuin pilihannya langsung kepoin aja link pembelian yang udah saya siapin di kolom deskripsi bawah sekian aja review singkat dari saya saya Rio signing out sub indo by broth3rmax